Oke guys, balik lagi bersama gue Andi di Gamer's Holik Channel Yeay! Kali ini gue akan melanjutkan lagi ya guys Game Tales of Arise untuk part ketiganya guys Jadi bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya Gue akan kasih linknya di bawah deskripsi Ataupun kalian bisa klik di pojok kanan atas guys Di episode sebelumnya, setelah berhasil keluar dari kepungan tentara Renan Topeng bersih bersama dengan Sion dan Jepir langsung menuju ke kota Uzebek Kota tersebut adalah markas rahasia Yang merupakan tempat penghasil suplai makanan Chrisombrose Kesampainya di sana, Jepir disambut gembira oleh anggota lainnya Yang sudah terlebih dahulu sampai Jepir yang sebagai anggota Chrisombrose Dipercaya oleh anggotanya sebagai pemimpin yang kuat dan pintar mengatur strategi Oleh karena itu, Jepir sendiri yang akan merencanakan semua penyerangan ke Kastil Balset Pertempuran terhadap penguasa kejam Balset Memang sudah ditunggu-tunggu sejak lama oleh para anggota Chrisombrose Namun sebelum itu, Topeng besi dan Sion harus mempersiapkan diri dengan persenjataan yang mempunyai Topeng besi mendapatkan outfit yang cocok Namun, Sion yang merupakan Ras Renan tidak mendapatkan outfit Dikarenakan anggota Chrisombrose merupakan Ras Danan Dan tidak mempunyai outfit dan perlengkapan Ras Renan Sion memilih untuk mencari info mengenai tempat peninggalan Ras Renan Oleh karena itu, kita menemui Night untuk mencari info tersebut Namun dikarenakan kekurangan tenaga kerja Kita justru diminta Night untuk membantunya terlebih dahulu Oleh karena itu, kita menemui Diron Diron meminta kita untuk membantu para anggota Chrisombrose Yang sedang mengangkut barang-barang kargo setelah penyerangan ditambang Sion Kita diminta untuk membawanya kembali ke Uzebek Lalu kita langsung menuju ke posisi mereka yang berada di jurang Sandinus Setelah sampai di sana, kita mendapati para anggota terbunuh Namun, ada yang masih hidup walaupun tak lama kemudian mati Dia mengatakan bahwa barang-barang sudah disembunyikan di semak-semak Dan ternyata barang tersebut hanyalah panci masak Merasa sedih dan jengkel, Topeng besi pun bertekad untuk membawanya kembali ke Uzebek Setelah menemui Diron dan menjelaskannya Tiba-tiba saja muncul gadis kecil Gadis kecil tersebut menanyakan tentang ayahnya yang ternyata sudah terbunuh Melihat kesedihan gadis kecil tersebut, Topeng besi bergegas untuk mempersiapkan diri Setelah itu, kita menemui Nat untuk meminta info tentang peninggalan persenjataan Renan di sekitar Uzebek Nat mengatakan terdapat semacam kastil di daerah reruntuhan Fagan Dan benar saja, terdapat bangunan canggih peninggalan Renan yang tidak bisa dimasuki oleh para dahenan Namun, Sion yang merupakan rasa Renan mampu mengaktifkan pintu masuk bangunan tersebut Akhirnya, Sion mendapatkan off-fit serta senjata yang layak untuk dia gunakan dalam pertempuran melawan palset Penampilan anggun dan cantik Sion membuat Topeng besi terpanah dan terpaku sesaat Sampai akhirnya mereka pun siap kembali ke Uzebek untuk berperang Dan bagaimana kekelanjutan dan keseruan dari game Tales of Arise untuk part ketiga ini? Langsung saja kita mulai, tapi sebelumnya guys, kita pembukaan dulu Check it out! Terima kasih telah menonton! It's time Remember, eyes on the prize We're after Balsef, nothing else Cut off the head and the snake perishes Hit them head on, however And we won't make it through the castle gates Let alone reach Balsef himself Luckily, we have an ace up our sleeve We need to do everything in our power to make sure that ace reaches Balsef's jugular To that end, I'll be splitting us up into separate forces You just said all of us hitting them head on would be useless Why would we divide ourselves up? Cause we're the decoys We'll buy our ace in the hole the time they need to get in We only need to cause enough of a ruckus around the castle to distract the enemy That said, we need to look like the real deal Which is why I'll be tagging along too You too, Zephyr? So, who's going to take on Balsef? The Iron Mask I'm counting on you and Xion to make your way to wherever Balsef's hiding Once there You drive that flaming sword right through him You aren't seriously sending in just those two, are you? One of them's a renin No one said the plan was perfect By far, the biggest danger is the one you two will be facing The fate of this quest rests entirely in your hands Which is why you get the final say You want out? Now's the time to say so And if we say no? Then you say no Just means we're back to square one, that's all And I go back to being a slave It's your life No, it isn't Balsef's in your court, soldier What do you say? I... I want to fight But for what? What are you fighting for? To free the Danans from the yoke of their abusive oppressors To no longer die at the whim of another To break the shackles of our enslavers To live and taste freedom Now you're talking I believe we have our ace in the hole, people Hold on to that belief And we just might break through that wall yet And what about you? I was born ready Now can we get this show on the road? There's a gate on your right once you leave here Go through it and ride the elevator you'll find I'll send ahead a few friendly faces to keep watch on your way If you get into any trouble Look at them for support We all clear? Okay May this battle Herald the end Of the Renin's bloody three century rain Dear battle stations everyone Okay guys Langsung saja kita menuju ke kastil Balsep Dan kita harus naik lift Semacam lift ya Oke Jadi kerajanya itu ada di lantai atas guys Oke ada cerita sampingan lagi I still can't believe this is happening We're really about to face off against a Renin Lord Well You're in pretty high spirits for a guy going into a life and death battle I'm not saying I'm not worried But you have to remember This is the first time any of us Danans have really had any hope What about you? You scared at all? I don't have time to be scared This is only the first step in a long long plan of mine You want to take down all five lords right? It's hard to believe it'll ever happen But it will I know I haven't forgotten our deal See that you don't That said If we lose We might suffer a fate worse than death You know That's probably true But instead of worrying about it Wouldn't it be a better use of our time to figure out ways to avoid that and not lose? I suppose Whatever happens I'll put everything I have into winning You can count on that Sephir and the Crimson Crows are supposed to be distracting the Renin's from the front Then let's go around and sneak in elsewhere Okay Wow suaranya si Jephyr I hope he's gonna be okay Is now really the time to be worrying about him? We still got a job to do Okay I'm surprised there are owls here too Yeah There are more of them around than I thought So 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 What are you muttering about? Stay focused We still have to take down Balseth Okay Jadi kita adalah ujung tombak dari missy ini ya guys Jadi kita harus menemukan si Balseth Jadi Jephyr dan yang lainnya lagi Ibar kata Mengalihkan musuh ya Biar semuanya Teralihkan gitu Good Let's get in there and check your ass Okay Gue akan ngobrol sama ini Jika kau turun dari sana Kau akan menemukan dirimu Tepat di pintu belakang kastil Kami mengandalkan kalian Okay Langsung saja loncat guys Oke Kadang-kadang percakapan lucu guys Oh Monster Dan Apa Juggles Dan para penjaga sudah Masih ada ya Ternyata ya Ibar kata masih ketat penjaganya ya Walaupun sudah di Alihkan oleh si Jephyr loh Oke Kita masuk pelot pintu belakang guys Oh Ngapain nih You should take the blazing sword Are you sure Yeah We don't know what might happen up ahead Oke It's better to have it and be ready Than to be caught in a fight without it Oke Kita disuruh ambil pedang berkobar guys Blazing sword Baru kali ini ya Gue lihat Apa ya Ngambil pedang tuh dari Dengan cara yang Tidak biasa gitu Sangat unik ya Oh apinya Oke Hmm Oke Apakah kau memberitahuku bahwa Ada tentara di dalam juga Beruntung bagi kita Dia belum menyadari kita disini Saatnya menggunakan pedangmu itu dengan baik Ayo bergerak Oke Kita akan lawan musuh ini Oh Ada tutorial guys Ternyata Tutorial lagi Tutorial apa Oh ternyata Ada jurus ya Baiklah Kita akan coba guys Oke Jadi dengan cara Menekan tombolnya ya Jadi gue cek dulu Sebentar Artes Oke Berarti yang swallow blade ya guys Swallow blade ini bisa Punya efek ya Jadi coba kita praktekkan Ternyata lagi guys Ditekan guys Jadi pencet Pencetnya ditekan aja Dia langsung keluar jurus Nah Akhirnya sukses juga Dan dalam guys Ternyata ya Oke Tutorial strike sekarang Oke Mantap guys Tunggu ini apa Bar musuhnya itu penuh ya Warna birunya ya Oke Bentar lagi guys Nah ini dia strike Uh Jurus gabungan Mantap Keren 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 Uh menakjubkan Betapa kuatnya Pedang berkobar ini Ada baiknya Kita membereskan mereka Keluar sebelum mereka Menimbulkan masalah Tapi sekarang Kita punya masalah lain Yah Dinding api ini Menurutmu Ini perbuatan balset Mungkin Seperti yang mereka Dimaksudkan untuk Menjauhkan orang-orang Seperti kita Haruskah kita mencoba Melewati mereka Jangan bodoh Hanya karena Kau tidak bisa merasakan sakit Bukan berarti itu Tidak akan membakarmu Sampai garing Nah Apa yang kau usulkan Aku dapat mengatakan Bahwa api ini Pasti terbuat dari Energi astral api Aku pikir kita bisa Menggunakan inti masterku Untuk melihat apakah Kita dapat mengatasinya Dan kemudian Menyerapnya Dengan pedang berkobar Jadi Pada dasarnya Kau ingin aku mencoba Menggunakan pedang berkobar Padanya Tentu saja Aku bisa melakukannya Oh Jadi kita serap ya guys Tuh Keren sekali Wow Itu benar-benar berhasil Lihat Apa yang aku katakan Hasilnya lebih Daripada yang aku bayangkan Walaupun mungkin Kita bisa menyimpan trik itu Sampai kita benar-benar Membutuhkannya Wah Pedangnya keren banget guys Ternyata bisa menyerap Api astral ya Maksudnya Kamu hanya memastikan Ternyata tidak Ternyata Kamu bisa menikmati Opinionmu Sampai diri sendiri Kamu tidak tahu Apa yang pertama Ternyata tentangku Ternyata Aku tidak mengatakan Aku tahu Ternyata tentangku Kita harus minta maaf ya guys Sebagai cowok Kau benar-benar Kau benar Aku tidak tahu Kau tidak tahu Ternyata apa yang kau lakukan Kau lakukan Setelah Apa yang bisa aku Mungkin tahu Ternyata tentang Pain Aku tahu Kau tidak mengatakan Ternyata apa yang terjadi Dengan apa yang kau katakan Ternyata Ternyata ada di atas Ternyata Itu mungkin Di mana kita akan menemukan Balsef Oke Hey Apa? Apa? Kalau ada sesuatu Yang kau ingin mengatakan Apa? Huh? Tidak apa Aku dengar apabila Aku senang Bersia guna Dia mencari Terus Situ Sama Sama Tidak apa Tidak apa Kenapa Aku mencari Apa Apa Kamu Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tiba-tiba Ngomongi Tentang Pakaian Tidak apa 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 Serba salah kita jadi cowok, guys. Oh my God. Mereka berdua jadi berantem terus ya. Padahal ini misi untuk mengakakan Balset ya. Oh, percakapan yang sangat unik. Dimana karakter ini, gimana ya, suka bertengkar gitu ya. Ya, mudah-mudahan mereka jodoh aja ya, guys ya. Kayaknya malah justru gue liat mereka serasi banget ya. Oke, jadi pedang berkobar pada saat dikeluarkan pertama kali. Dia, apa, apinya tidak terlalu menyala. Ternyata si Xion ini bisa mengendalikan, apa, kekuatan dari pedang itu sendiri. Jadi kalau pedangnya dia mau redupin, ya dia redupkan gitu kan. Jadi kita saling, apa, membantu. Jadi si topeng besi atau jagoan kita ya, yang laki ini. Dia bisa megang pedang yang sebenarnya tidak bisa dipegang orang biasa gitu. Apalagi kalau, apa, dia nggak punya kekuatan menahan, eh, bukan kekuatan menahan rasa sakit sih. Lebih tepatnya, karakter kita ini memang unik ya. Dia tidak bisa merasakan sakit gitu. Dan kebetulan si Xion ini bisa menggunakan dan mengendalikan api itu sendiri. Jadi kita ini saling, apa ya, saling membutuhkan lah. Jadi makanya gue kaget, kenapa pedangnya itu apinya kecil banget gitu. Oke, saatnya kita terus naik ke atas ya. Karena musuh si balset ini ada di atas gitu. Oke, kita tinggal serap aja guys penghalang api ini. Dan kita ambil semua item yang ada di sini. Jadi kalian bisa ikutin warthrock gue ya guys. Jadi semua itemnya gue ambil guys. Dan jujur aja pertarungan yang ada di dalam game ini menurut gue sangat adiktif ya. Jadi kalian nggak bakal terlalu bosen. Karena serangannya bervariasi ditambah lagi kita, apa ya. Actionnya itu juga keren-keren gitu guys. Bahkan jurusnya juga makin lama makin keren. Dan smooth juga. Nah itu yang membuat serial Tales itu makin hari makin banyak meminatnya guys. Terutama lagi jalan ceritanya juga menurut gue keren ya. Dan kreatif juga yang membuat ceritanya. Ditambah lagi karakter-karakternya juga lovely banget. Jadi menurut gue ini bisa gue nobatkan sebagai... Apa ya? Serial GRPG yang terbaik untuk saat ini ya guys. Dan percakapan sampingannya juga menurut gue juga... Apa ya? Sayang untuk dilewatkan karena ceritanya itu juga unik-unik gitu. Oke ada cerita lagi guys. Ada cerita lagi? Ada cerita lagi? Tidak. Saya hanya menikmati tentang ceritanya. Ketika saya menangkannya, saya rasa... ... salah sepertinya. Ada cerita lagi dengan ceritanya dari Renan Mastercord itu repulsif? Tidak ada cerita lagi. Oke. Si Xion ini agak sedikit gimana gitu ya. Seperti ceritanya negatif terus gitu. Saya tidak tahu apa yang mencoba kamu terbuka. Tapi kalau kamu terlupa, itu ceritanya adalah sebab kita mempercayai kecayaan dengan Lord. Saya tahu. Kamu tidak perlu beritahu saya. Hmm Well good That said, the longer you use it The more you get burned by it too We need to remember to patch you up quickly When that happens A double-edged sword in every sense Since you can't feel pain You'll need to be careful, okay? Ah Are you actually worried about me? Is that a problem? Look, I need you if I'm going to take out the Lords And I can't have you dying for me before that happens That's my only concern Xion ini juga kayak gak mau dibilang Orang baik gitu loh Jadi dia kayak Iberkata kayak Oh, apa ini? Oh, ada anak kecil guys ternyata Oke, kita selamatkan guys Kau mau bantu para pemberontak kan? Tertanam sialan Berhenti disana Hey, itu kau Sempurna Jika aku menangkapmu Itu akan mengubah suasana hati raja kami Oke, kita lawan lagi guys Ranjuritnya Oke Mantap Oh, gua baru sadar guys Oh, gua baru sadar guys Ternyata jurusnya ini mengurangi Darah gua ya Oh my god Oh, gua gak hati-hati bisa mati guys Ada Oke Apa yang kau lakukan disini Oke Di bocah Mungkin Dan 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 Menangkap Di Dan 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 Pantasan dia di dalem Tidak! Kamu bisa memiliki ini! Jangan lupa. Maaf, saya hanya ingin... Ini bukan salahmu, kid. Jangan menangis. Boleh saya ambilnya? Jangan lupa. Tidak! Ini kunci ke elevator disini. Apakah itu membantu kalian? Jangan lupa. Terima kasih, kid. Sekarang pergi. Dan berhati-hati di jalan keluar. Jadi, saya tidak terlalu gembira dengan orang-orang menggantungmu, bukan? Ini bukan saatnya. Kita harus terus bergerak. Sebenarnya ini, Sean ini baik banget, guys. Cuman mungkin dia takut anak kecil itu kesetrum kali ya. Kau tahu, untuk kunci lift, benda ini terlihat sangat aneh. Mengapa Renan merasa harus mendekorasi semuanya? Kita tidak mendekorasi semuanya. Dugaanku adalah bahwa kunci ini entah bagaimana spesial. Spesial? Bagaimana? Ini hanya kunci lift, kan? Mungkin itu bekerja di lift tertentu. Seperti, oh entahlah. Lift yang mengarah kemanapun balset bersembunyi. Jika itu perkaranya, maka anak itu benar-benar membantu kita. Baiklah, kita harus menemukan lift yang dituju dan menuju kemana kita akan di bawah. Oke. Ya ampun guys, kunci lift aja masih diperbincangkan ya. Jadi si topeng besi ini juga bawel juga ya. Oke, cerita sampingan lagi guys. Bawel banget ini sih. Si topeng besi. Wuh, dia marahin lagi. Wuh, dia marahin lagi. Kenapa tempatnya terlihat begitu grungy? Saya pikir kamu bisa bilang itu hanya masalah yang dia ingin. Dia suka api, dan dia suka berbincang. Dia seorang egotistik, tanpa satu satu kelas. Dia bahkan membuat semua orang menyebutnya dengan nama-nama. The Wild Beast. Saya rasa maaf untuk semua orang yang terlalu berkerja di bawahnya. Hmm. Interesan. Kenapa? Saya pikirkan semua Renan seperti dia. Orang yang terlalu berbincang dengan keadaan mereka sendiri. Orang yang hanya membuat kita terlalu berbincang. Tapi sekarang, mendengar kamu berbincang, Mungkin ada beberapa yang baik juga. Mungkin ada beberapa dari kamu yang berbeda. Senggara, saya tidak tahu apa jenis Renan yang kamu pikirkan saya. Tapi saya tidak mempunyai agar dengan kamu. Kita jelas? Kristal. Percayalah, saya tidak akan mengerjakan kita berbincang setelah ini. Itu pasti. Aduh, buset deh. Aduh, Xion ya ampun. Jutek banget sih Xion ya. Tapi dicampur lagi dengan kekocakan dari topeng besi ya. Jadi percakapan ini lucu banget guys. Mereka tuh bertengkar mulu ya. Apa aja diomongin. Tapi saya menikmati banget sih jalan cerita sampingan juga. Mereka menemukan kita di ruangnya. Jangan lupa untuk menyelamatkan kekuatanmu. Oke, saya akan keling-keling disini. Siapa tahu kita dapat sesuatu ya guys. Jadi, saya tidak mau rugi guys. Selagi bisa kita ngulik-ngulik tempat ini guys. Mungkin ini perlu key untuk aktifkan. Oh, hampir saja. Gila ya, banyak banget sih ini ruangan-ruangan ya. Oh, itemnya banyak juga disini. Terbisa mungkin gue hindari musuhnya ya guys ya. Karena gue coba yang cepet-cepet naik atas guys. Aduh, nggak bisa ternyata. Tidak bisa guys. Aduh, ada ini. Burung hantu disini. Hahaha, dia main sama ayam. Oke, baiklah. Ada-ada aja ya. Burung hantu itu kocak banget guys. Dimana-mana ada dia. Oke, gue akan lawan. Ternyata tempat disini luas juga ya. Berapa lantai gue juga nggak tahu guys. Tuh, kalian lihat guys. Ini jurus gue itu bener-bener mempertaruhkan nyawa guys. Aduh. Oh, mati dong. Beneran mati guys. Oke, gue akan hidupkan dulu karakter gue. Tapi sebenernya itu dalam banget sih jurusnya ya. Tapi gue bakal tetap pakai jurus itu karena efektif banget ya. Oh, 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 oh. Uh, kita lihat ya. Uh, gila guys. Jadi, darahnya itu berkurang berdasarkan tombol yang kita tekan ya. Kayaknya kalau semakin kencang tekannya makin dalam gitu. Berkurangnya. Tapi juga semakin dalam juga pukulan kita guys. Oke. Wah, ruangannya guys. Oke cerita sampingan lagi. Ngomongin tentang apa lagi nih? Tentang bom sekarang. Tentang. 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 Pengpes ini bawel sekali ya, dia bertanya terus bertanya, bahkan sampai serangan si Xion aja ditanya ya, itu bom apa gitu loh wah gila bawel banget ya sebenarnya Xionnya jadi agak sedikit jengkel juga ya, jadi si Xion ini galak juga ternyata oke kita naik terus, udah lantai 3 ternyata ya wah ini sampai lantai berapa ini guys musuh ini makin banyak loh oke, mungkin gue cek semua deh, bentar oh mungkin lewat sini kah coba ya mantep guys ini nih guys, gue pengen liat tuh kalian liat kan, serangannya dalem banget guys mungkin gue akan pake jurus itu pada saat lawan si Balseth karena ini efektif juga gitu kalau serangan biasa tuh kayaknya dikit banget guys dan yang jadi gue penasaran adalah kalau si Xion ini kan rasnya Renan ya, tapi dia pengen mengalah, apa mengalahkan semua penguasa oh ya dapet dapet kunci disini oh kunci elevator ternyata jadi kita bisa langsung naik elevator ya langsung naik ke lantai atas baiklah, jadi gue masih penasaran juga si Renan ini eh si Renan ini, apa si Xion ini kan bangsa Renan ya tapi kenapa dia pengen menghancuri bangsa Renan disini ya walaupun sebenernya dia orang baik gitu ya si Xion ini apakah karena bangsa Renan yang ada disini tuh semua pada bangke-bangke semua jadi pengen dia kalahkan semua atau gimana gue gak ngerti oh oke kita gocek dulu guys jadi ini udah paling atas ya sampai lah T4 oh sepertinya mungkin itu tapi sebelumnya gue akan keling bentar guys oke 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 jadi tinggal ke arah sana tadi tapi sebelumnya gue akan cari ada item gak disini oke mantap oh ini berguna banget ya item yang tadi itu sangat berguna untuk apa naikin status kalian ya come on eits gak kena wuuh kita lihat guys tuh kan hmm damage-nya mantap guys untung ada si Xion ya bisa healing kita ya makan ini unik sekali ya jurusnya si ini apa di topeng bus ini permainan dari Tales of Arising menurut gue kompleks ya ada serangan strikers ada strike ada apa jurusnya ada arts oh keren tempatnya beda sendiri guys oke ini apa nih oke sip HP dan CP-nya full ya oh cerita sampingan lagi guys akhirnya ini saat untuk menemukan Balsef bercakap balsef berapa kamu bisa bilang kamu sebenarnya tahu tentang dia apa maksudnya dia hanya seorang lor yang menangkap kekalaglia bukan dia hanya seorang lor dia top 5 di balsef ini ternyata ya sepertinya dia kuat sekali balsef oke oke baiklah ini dia guys pintunya oke seperti kita sampai ini dia si balsef raja inti api saatnya kita akan bebaskan bebaskan bangsa danan dari perbudakan guys ini dia ini dia oke oke wuuh senjatanya gede banget wuuh matanya bersinar guys ini dia guys kalau misalkan bangsa renan dia mengeluarkan apa jurusnya art ya matanya akan bersinar Oke, saat yang kita lawan Ini dia Saat yang ditunggu-tunggu Oke Oh my god Untung aja gak kena Mantap Rasain ini Puser attack Kita bantai dulu Dikit banget Oke Walaupun serangannya lambat Tapi jangkauannya luas banget guys Rasakan ini Ayo Xion Bantu gue Mantap, mantap Xion Gue sangat membantu Ini dia saatnya Mantap loh Itu dia kelemahan dia guys Special boost Boost strike Oke Mantap, kita hajar guys Kita hajar guys Gila guys Bardaram musuhnya apa Bossnya gede banget ini Kayak gak habis-habis Lama juga dia untuk sadarnya Oh, mantap Mantap, mantap serangan Bertubi-tubi guys Hampir setengah darah Kita bikin dia gak berkutik guys Mantap Strike Setelah lagi Wuuu Hah, udah Menang Rasain masih ada setengah darahnya Wuuu Oh, my God Oh, my God Guys Wuuu Alphen 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 Akhirnya Pecah juga Topengnya Wuuu Ganteng juga guys Cetar guys Jadi ada Ada nama yang disebut Ada Alphen Apakah karakter Utama kita Namanya Alphen Oke Gila guys Ternyata Topeng besi Yang susah dibuka itu Retak Gara-gara Senjata Boss ini ya Bener-bener menakjubkan Keren banget guys Buset Tembakan kita Ditepis Pake Kapat Oke Ini dia Uh, muncul monster Hah Uh, hampir kena Apa ini monster Apa ini Apa ini Apa ini Apa ini Apa ini Uh, mengingatkan Gua sama orijin Yang ada di lega Gaya guys Ini manisasi energi Dan bukan hanya itu Dia hidup Energi Astral Dari Bersiap Tunggu Itu Dari Saya Dan Energi Dia seharusnya Dia seharusnya Oke Oke Itu dua Kamu Aku tahu Selalu Dan Kau akan Pertanyaan Oh Kita lawan lagi Guys Ternyata ya Oke Baiklah Oh Ternyata Apa monster Aduh Monster api itu Jika juga Avatarnya Menyerang kita Guys Oke Baiklah Jadi musuh kita Ada dua Tapi bagaimana Menyerang Avatarnya Oke Kita akan Fokus pada Si Balsep dulu Oh My God Hampir saja Kena Rasakan ini Rasakan ini Balsep Oh Oh Hati-hati Guys Musuhnya Menyerang kita Sepertinya Monster api itu Tidak bisa kita Lawan Eh Tidak bisa kita Hajar Oke Kita fokus ke Balsepnya Aja Guys Yang Gampang kita Serang Hampir Saja Rasakan Nih Efektif Banget Jurusnya Oh Bentar lagi Dia Bentar lagi Mati Bentar lagi Guys Monster Juga Mau siap Menyerang kita Aduh Hati-hati Guys Buset Gila Gila Aduh Ternyata Dia Ternyata Ternyata Kenapa Apa Kau tidak Kau tidak memiliki S Dorian Akan Kenapa Kau 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 Pergilah Untuk Kau Kau Itu Dari Dari Renan Ternyata Yang 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 Tetap Tetap Kau Kau Bersih Dari Atau Kau 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 Iya sih masih belum jelas juga kenapa session ini mau membunuh semua penguasa Renan ya ini masih misteri juga sih sebenernya Oh my god ini mengingatkan gua sama scene dimana Dolphin dibunuh oleh apa monster api ya ini mengingatkan gua sama lega ya guys jujur aja guys oh kalau ini dimakan dong Oh gimana kita lawan monster api ini Oh mungkin karena ini monster apa astral juga jadi dia bisa serap mungkin oh bener guys bisa diserap energi astralnya Oh segede gaban ini diserap juga wuuh meleleh guys wow wow terus di modify wuuh wuuh kayak jurusnya si squall ya Blasting Zone wuuh oh dipengen hancurin gerbang kali oh iya bener guys itu gerbangnya gerbang api yang dibilang Jephyr itu ya itu pemisah dari dunia luar ya akhirnya dia hancurkan guys wah keren guys akhirnya hancur hilang juga bentuk tengkorak disana wuuh waduh kalau nggak diobatin bisa jadi arang guys untung ada si Sion ya matanya langsung jadi biru guys oh baru sadar si Sion hmm gila seru banget ya mantep keren kenapa nih di topeng besi oh dia inget sekarang oh bul kuduk gue berdiri guys nih ngomong gitu oke ternyata ada lagu lagi ya jadi seperti opening dalam pembukaan ya jadi gue kecilin dulu suaranya biar nggak kena PR lagi guys ya gue juga kaget tiba-tiba ada lagu ini lagi tapi sebenernya lagu ini bagus banget ya jadi gue udah sempet lihat di YouTube dan denger terus gitu ya nggak bosen-bosen ya entah kenapa kayaknya nadanya memang bagus gitu ya lagunya juga keren banget campuran bahasa Inggris dan Jepangnya oke lah ya dan akhirnya guys karakter utama kita bisa inget kembali masa lalunya mungkin ya masa lalunya udah keluar semua atau mungkin baru sebagian tapi yang pasti nama dia adalah Alpen dan gue pada saat denger dia ngomong Alpen dengan kayak apa ya semacam apa ya teriakan apa gitu gue merinding guys dengernya karena ya jujur aja kasihan aja gitu ngeliat dia selama ini kayak nggak jelas gitu asal-usulnya dari mana namanya aja nggak tahu wajahnya aja dia sendiri tapi mukanya nggak sadar mukanya seperti apa wah pokoknya sangat emosional banget lah pada saat sih Alpen itu berteriak ya dan itu menurut gue keren banget sih ceritanya sih jadi gue nggak nyesel banget untuk beli game ini Tales of Ries jadi kalau kalian masih bingung apakah pengen beli atau nggak menurut gue itu kalian harus beli ya dan ini adalah mungkin salah satu game JRPG terbaik untuk serial Tales of Serious ya dan openingnya juga keren oke gue nyalakan lagi lagunya eh suaranya huh hampir saja kena copyright ya Flames 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 nama gue Alphen hmm dimana aku apa yang terjadi rakyat yang mencari di dalamku menurutkan pedangnya dimana dia datang dimana dia datang wajah lagi mimpi kah hmm oke akhirnya sadarkan diri juga ternyata dia pingsan guys oke ada si Jephyr wakey wakey ha muset tertidur seminggu guys oke wow berkat Shion ya oh my god Shion kenapa jutik banget lu tuh baik tapi lu gak mau dipuji gitu ya apa yang tentang trupi Balcef kita sudah memiliki mereka di rupiah selama kamu menangkap kemampuanmu kebanyakan renan-renan telah diberikan atau meninggal hmm oke kamu menangkap Balcef adalah katalist yang kita menunggu terima kasih kamu Galaglia akhirnya bebas kamu memiliki gratis kami tidak bisa melakukan itu tanpa kamu aku hanya melakukan apa yang ada yang akan lakukan akhirnya bebas juga ya Galaglia Alphen oke kalau kamu suka beritahu kami siapa yang kamu seharusnya saya oke oh masih samar-samar ternyata ya dia masih bingung ya guys masa lalu ini memory still giving you grief eh hmm i see still no sense in beating yourself up you've remembered your name the rest will come in time so what happens now oh just everything the realm may be liberated but we're still destitute you name it anything and everything starts from scratch but enough of that you've just woken up you should get a sense of the scale of what you've accomplished head over to the gates of fire oke it's a sight too many Danans died only ever seeing in their dreams the gates of fire the gates of fire i'll be here chaperone last thing we need is you tripping on a pebble and missing another week remind me to laugh next time oke aduh sion ya ampun dia cantik-cantik tapi dia jutek banget ya oke gue udah ganti baju dengan DLC yang baru jadi kalian bisa liat guys pakaian kapel guys that much sheer power elemental types are hardly a concern anymore you can bring practically any foe down to their knees in a flash don't count on me being able to pull off another gates of fire that only happened because i had the help of that spirit vessel monster too still you did defeat balsif with it which means it can also take down the other lords that's enough for me besides if it was any stronger your body wouldn't be able to handle it have you forgotten what happened after we finished off balsif no but aren't you scared of having that much power inside of you even a little why would i be power provides opportunity you don't expect me to simply throw it away do you oh i get it it's a good ace to have up our sleeve that's for sure i'll make the most of it well as much as i can without becoming charcoal oke saatnya kita pergi ke gerbang api ya dimana gerbang itu sudah kita hancurkan dan ya kita lagi menikmati hasil kerja kelas kita gitu loh oke tapi sebelum gue kesini dulu guys uh banyak yang terluka disini uh aku tidak menyadari ada begitu banyak yang terluka shion oke terima kasih shion kau bisa berhenti sekarang kami akan mengurus sisanya dari sini sesuatu terjadi saat aku tidak ada setelah dia selesai mengobatimu shion ini cukup baik membantu kami merawat orang lain yang terluka aku mencoba mengatakan kepadanya bahwa yang dia lakukan lebih dari cukup apa aku baru saja berpikir semakin cepat kalian pulih semakin cepat kita bisa melanjutkan untuk menemukan penguasa berikutnya itu bukan karena kebaikan hatiku apakah itu benar baiklah apapun alasanmu kami hargai bantuannya terima kasih hmm shion kenapa kau mencoba orang-orang berhenti oke akhirnya ditanya juga ya gue juga bingung ya kenapa shion begitu ya kayak antisosial gitu lah kayak gak bisa trust sama orang gitu hmm oh pikirannya begitu ya mungkin ada trauma kali shion ya oke oh You helped that kid in Balsyf's castle? Because it sure didn't look that way to me You've helped me too Not just with my injuries But by being there for me as well Even though I can't feel pain The injuries I get from Using the blazing sword could probably Kill me, that thought alone should Be terrifying, but I know You'll always be there by my side Ready to heal me It's because of you that I can wield the blazing sword Huh? Kegit Huh? If you get any closer You're going to set off my thorns, you know Oh my god Okay Kenapa tuh si Xion? Kayaknya agak aneh Wajahnya sama merah guys Hahaha Wuhuhuhu Deg-degan kali ini Hehehe It's okay I'll stop talking about it Wah Ini ada benih-benih cinta ini You... You will? In any case I'm just glad that you're the one who ended up with the Master Core Thank you, Xion For everything Iya I... Ision jadi begitu ya Hehehe Let's go check out those gates of fire Oke Kita ke gerbang api sekarang Wah ini percakapannya bener-bener Aduh gimana ya Seru ya I swear You bad for the heart Hmm Oke baik Oke saatnya kita keluar dari sini Oke Off we go Kita naik seperti biasa ya guys ya Ehh... Naik ke lift Jadi gerbang itu sudah kita hancurkan Dan itu adalah tempat dimana kita Bisa pergi dari sini gitu Tapi sebelumnya kita gak ada rencana pergi ya Kita baru Si... Siapa? Si Alpen ini baru sadar Dan dia pengen menikmati hasil kerja keras dia gitu Maksudnya pengen lihat view nya gak gitu setelah gerbangnya terbuka Dan penasaran kan Seperti apakah view nya Jadi... Kita sama-sama pergi ke gerbang api gitu loh Gerbang api kan sebelumnya ada gambar tengkorak gitu ya Jadi udah dihancurkan dengan pedang berkobarnya si Alpen Oke mungkin Kita lawan dulu musuh di sini Kalian naikin level guys Dan kalo gue lihat dari cerita Stars of the Rise ini Semakin... Apa ya? Semakin... Kesini semakin banyak misteri ya Dimana Si Xion ini sebenernya menutup diri loh Dia tidak mau terbuka ya sama si Alpen Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu Dan di awal-awal juga si Alpen Kayaknya gak begitu trust banget gitu 100% kepada si Xion Karena si Xion ini kan bangsa Renan Gak terlalu trust karena Ya gak mungkin lah sesama Renan saling bunuh gitu kan Tapi... Ternyata terbukti dia membunuh si Balsep gitu loh Oke... Tapi ya... Si Xion ini masih menutup diri Dan kekuatan di dalam kekuatan, mereka berbunuh dengan hal yang sama Oke... Ini semua energi astral yang digunakan dari souls yang mati Danans Kau rasa begitu Dan itu adalah Danans yang memberikan hidupnya untuk hari ini Kuatnya... Setelah saat ini... Ini yang akhirnya menyembunyikan Balsep dan punggungnya Dan bahwa... Apa yang terjadi dengan semua energi yang kita keluarkan? Ini menghubungi dan berbunuh di seluruh Danna saat kita berbicara Mencari jalan kembali ke tempatnya Dan semua energi yang Renan telah menghargai? Mana itu? Apa yang terjadi? Satu Sovereign sudah memutuskan Maksudnya... Maksudnya... Maksudnya mereka tidak memberikan kembali, kan? Hmm... Apa? Tidak bisa mengatakan Danans itu? Atau mengapa kamu ingin membunuh semua Lord? Oh... Apa yang kamu tidak mempunyai apa-apa yang terhubung? Penyakitnya... Ini diberikan oleh energi astral yang saya mempunyai Jadi... Apa yang kamu tidak menjelaskan bagaimana itu terjadi dalam bentuk itu? Hmm? Bagaimana kamu menjelaskan itu? Bagaimana saya harus tahu? Memuatku itu benar-benar langsung, ingat-ingat? Baiklah. Jangan lupa itu. Tidak seperti kita pernah mempercayai bersama-sama. Oh, siapa yang datang? Siapa ini? Oh! Oke, sepertinya karakter baru ya. Cuma saya tidak tahu namanya siapa. Lupa saya, guys. Oke. Oh, pingsan, guys. Oke, guys. Videonya cukup sampai di sini aja ya. Bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, guys. Bantu komen dan bantu share ya. Dan gue akan melanjutkan untuk part keempatnya, kalau part yang ketiga ini banyak yang nonton ya, guys. Dan bagi kalian yang belum klik tombol loncengnya, yuk langsung saja bunyikan loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi pada saat gue lagi live streaming ataupun upload video terbaru, guys. Jadi, see you in the next video. Bye-bye. Salam gamers, guys. Thank you.